Intro Empat terdakwa kasus dugaan korupsi dan nahiba pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Launma, PL Tobing, Agustinus Antoni, Lokas Angga Negara, dan mantan PJ Wali Kota Palembang, Ahmad Najib, Jalani Sidang Perdana. Sidang dengan agenda dakwaan JPU Kejati Smatera Selatan tersebut digelar secara virtual. yang diketuai oleh Hakim Yosereal SHMH bersama dengan empat anggota hakim lainnya di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin 24 Januari 2022. Empat anggota hakim yang dimaksud yakni Hakim Sahlan Effendi SHMH, Mangapul Manalu SHMH, Waslan Matsit SHMH, dan Angga Ardian SHMH. Sementara itu tim kuasa hukum keempat terdakwa hadir langsung di muka persidangan. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi dan nahiba pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Kejaksaan menetapkan 12 nama sebagai tersangka. Yang mana tersangka Edi Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Mukti Sulaiman, dan Ahmad Najib telah menjalani proses sidang terlebih dahulu. Dan empat tersangka lainnya, Launma PL Tobing, Agustinus Antoni, Lokasangga Negara, dan Ahmad Najib baru per hari ini jalani sidang agenda dakwaan JPU Kejati Sumatera Selatan. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, Alex Nurdin dan Mudai Madang, hingga saat ini masih belum dalam proses melengkapi berkas.